Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau lah ada kebiadaban yang terus-menerus dibiarkan di negara ini, salah satunya adalah penindasan terhadap kelompok-kelompok pengikut Ahmadiyah. Sejak awal reformasi, mereka diserang, disiksa, diusir, di nista, dibunuhi, dan juga dipaksa hidup dalam pengungsian. Dan ini terjadi terus dengan diabaikan begitu saja oleh negara, pemerintah, partai politik, media masa, ataupun kita semua. Salah satu sumber yang dirujuk para pelaku kebiadaban adalah fatwa MUI. Pada 1980 dan Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, dan muslim yang bergabung dalam Ahmadiyah dinyatakan murtad. Seperti dikatakan Syafiq Hasim dalam acara Cokro TV, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Fatwa adalah pendapat hukum para ulama. Dan kata lain yang menyatakan Ahmadiyah sesat adalah sekelompok ulama di MUI. Umat Islam bisa percaya, bisa tidak percaya. Tapi masalahnya fatwa MUI itu sudah cukup kuat dijadikan landasan bagi kelompok-kelompok biadab untuk menindas Ahmadiyah. Setiap tahun aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah terus terjadi. Dalam beberapa kasus, warga Ahmadiyah diteror, perumahannya diserang, masjidnya dibumi hanguskan, dan dibunuh. Dalam tragedi Cikesik 2005 misalnya, sejumlah warga Ahmadiyah di kampung Pandoy, Pandeglang, Banten menolak tuntutan kelompok-kelompok Islam yang mengusir mereka. Aparat keamanan datang untuk meminta para warga Ahmadiyah pergi. Tapi para jemaat Ahmadiyah memilih bertahan di rumah yang mereka miliki. Yang terjadi kemudian adalah kekejian luar biasa. Warga Ahmadiyah yang bertahan dikeroyok oleh ratusan penyerang. Tiga warga Ahmadiyah tewas. Saya masih memiliki video yang memperlihatkan bagaimana para penyerang membunuh para warga Ahmadiyah itu sambil bertakbir. Bagi para penyerang, warga Ahmadiyah darahnya halal karena mereka murtad. Ironisnya MUI bungkam terhadap aksi keji tersebut. Kenapa MUI dan kelompok-kelompok Islam itu membenci Ahmadiyah? Tidak jelas. Ahmadiyah adalah sebuah aliran dalam Islam yang sudah ada di Indonesia sejak 1930. Berbeda dengan FPI dan HTI, Ahmadiyah terdaftar secara resmi di Indonesia. Ahmadiyah mendukung Pancasila, mendukung NKRI. Ahmadiyah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Saat ini Ahmadiyah hadir di hampir 200 negara di dunia. Pengikut Ahmadiyah mencapai lebih dari 150 juta orang. Banyak terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya dilakukan oleh organisasi Ahmadiyah. Pemenang Nobel untuk sains dan ilmu pengetahuan pertama dari dunia Islam, Abdus Salam, adalah pemeluk Ahmadiyah. Mereka tidak pernah terlibat dalam aksi kekerasan atau teror. Saya pernah membaca 10 syarat bayat Ahmadiyah, yaitu semacam janji atau sumpah seorang muslim yang menyatakan diri sebagai pengikut Ahmadiyah. 10 janji ini sungguh damai. Ada janji untuk menghindarkan diri dari kebohongan, zinah, kejahatan, aniaya, hianat, huru hara, pemberontakan. Ada janji sholat lima waktu, meninggalkan takabur dan sombong, harus bersikap lemah lembut, berbudi pekerti halus, sopan. Ada janji untuk mengasihi mahluk Allah dan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia. Ada janji-janji lain yang akan terlalu panjang untuk disebut di semua di sini. Jadi di mana letak kesesatan Ahmadiyah? Kitab suci Ahmadiyah adalah Al-Quran. Mereka sholat lima waktu, berpuasa, berzakat, berhaji ke Mekah. Sama dengan umat Islam lainnya. Yang membedakan mereka dari yang lain adalah kepercayaan mereka terhadap seorang tokoh besar bernama Mirza Gulam Ahmad. Mereka percaya bahwa Mirza Gulam adalah seorang pembaharu yang akan menyelamatkan dan membangkitkan kembali Islam dari keterpurukannya. Mereka percaya Mirza Gulam memperoleh perintah itu langsung dari Tuhan. Namun mereka tetap percaya bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Mirza Gulam dalam hal ini hanyalah orang yang melanjutkan penyebaran ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Mirza Gulam berasal dari Pakistan. Dan karena kepercayaan terhadap Mirza Gulam inilah Ahmadiyah dianggap sesat oleh MUI. Ahmadiyah sendiri memang sering menjadi korban fitnah. Misalnya saja ada fitnah bahwa Ahmadiyah tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Atau tidak percaya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Itu semua adalah fitnah. Tapi penjelasan demi penjelasan yang diberikan Ahmadiyah seperti hilang begitu saja di tengah keriuhan. Yang terjadi Ahmadiyah terus menjadi korban penindasan. Pemerintah Indonesia terutama di era Presiden SBY seperti diam saja. Pemerintah SBY memang tidak memenuhi permintaan MUI agar Ahmadiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Tapi pemerintah juga seperti tak berdaya ketika penindasan terhadap Ahmadiyah berlangsung setelah fatwa MUI dikeluarkan pada Juli 2005. Tiga tahun setelah fatwa MUI pada Juni 2008 memang keluar surat keputusan bersama tiga menteri tentang Ahmadiyah yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Tapi bisa dibilang SKB itu justru jadi sumber ketimbang solusi masalah. SKB itu memuat peringatan agar semua warga negara tidak melakukan tindakan melanggar hukum terhadap penganut Ahmadiyah. Tapi SKB Menteri itu juga memerintahkan seluruh penganut dan pengurus Ahmadiyah menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya. Maka di lapangan, alih-alih meredakan kekerasan, SKB tiga menteri itu seperti merangsang penyerangan terhadap Ahmadiyah. Pada bulan yang sama setelah fatwa MUI keluar, markas Ahmadiyah di pondok Udik Bogor diserbu ribuan orang. Polisi turun tangan dengan mengevakuasi 200 jemaah Ahmadiyah disana. Dan sejak saat itu, kekerasan terhadap Ahmadiyah terus menjadi-jadi. Pada 2008 ada 187 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kemudian pada 2009, 62 kasus. Pada 2010, 63 kasus. Pada 2011 ada 118 kasus. Pada 2012, 41 kasus. Dan pada 2013, 59 kasus. Sejak pemerintahan Jokowi, memang ada penurunan kasus kekerasan. Pada 2014, hanya 11 kasus. 2015, 12 kasus. Pada 2016, naik lagi menjadi 27 kasus. Pada 2017, 8 kasus. Dan pada 2018, 5 kasus. Penurunan sudah terjadi. Tapi belum bisa disimpulkan penindasan terhadap pengikut Ahmadiyah sudah berhenti. Dalam pandangan saya, selama masih ada fatwa MUI dan masih ada SKB tiga menteri itu, hidup pemeluk Ahmadiyah masih akan terus berada dalam bahaya. Dan lebih dari itu, bisa dibilang SKB dan fatwa MUI tersebut secara prinsip bertentangan dengan Undang-Undang Nasar 45, yang mengandung semangat perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam pasal 28E Undang-Undang Nasar 45 dinyatakan, Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Karena itu, justru haram hukumnya bagi MUI dan pemerintah untuk memaksa para pemeluk Ahmadiyah untuk hidup dengan tafsiran keyakinan yang dipaksakan pada mereka. Demi kemanusiaan, marilah kita berharap pemerintah Jokowi dan MUI bersedia mencabut SKB Tiga Menteri dan fatwa Ahmadiyah. Korban sudah terlalu banyak. Berdosa kita kalau kita terus membiarkannya. Gunakan akal sehat agar Indonesia selamat.